Ya pertama, kalau saya pribadi ya, stay away from Twitter. Kenapa? Twitter is not a source of alpha. Saya yakin kamu bisa dapat alpha hanya dengan baca coin telegraph, token terminal, dan juga pakai trading view buat nganalisa. Kenapa? Karena orang yang di Twitter posting sesuatu, itu dia selalu punya yang namanya intention. Entah dia mau menjual produknya atau dia mempromosikan sesuatu. Dan ketika intentionnya itu adalah mempromosikan sesuatu, ya pasti kalian bukan yang pertama. Dan di sini, fokus di kripto itu sebenarnya jadi yang pertama di apapun. Mereka yang punya ads untuk jadi yang pertama di apapun, ini mereka yang akan memenangkan pertarungan. Karena ini adalah game of information. Semuanya itu tentang informasi. Yang mana salah satu caranya, ya mungkin kalau kamu nggak bisa memperlui informasi yang paling alpha, yang kamu bisa lakukan adalah membatasi dirimu dari informasi yang sampah. Karena mending kamu nggak tahu apa-apa daripada kamu tahu informasi yang nggak ada untungnya, nggak ada mutunya, terus malah buat kamu rugi. Limitasi dengan pikiran yang terbuka. Contoh saya tadi buat analogi dua kotak informasi. Satu kotak informasi ini isinya hanya satu piece of information. Informasi kotak yang kedua, ya ini ada lima informasi. Mana yang kamu pilih orang ini cenderung lima informasi. Padahal lima informasi ini cuma sampah-sampahan. Misalkan, ada dua kotak informasi. Satu kotak informasi menjelaskan harga bitcoin selalu naik satu tahun setelah halting. Kotak informasi kedua, ya ini adalah tentang prediksi rate cut, kemudian ban crypto, kemudian nilai adopsi, atau misalkan indikator-indikator on-chain lain ya terkait dengan miner bitcoin. Itu doesn't matter. Kotak informasi kedua ini harus kamu batasi. Kalau kamu stick di kotak pertama, oke satu tahun setelah halting itu pasti naik, yaudah saya ambil kotak informasi yang pertama. Ini lebih gold daripada, oke ini Cina unban bitcoin nggak. Oh ini Germany selling, oh ini Montgog selling. Ini piece of information, itu doesn't matter. Karena konteks aslinya lebih emas daripada satu kotak pertama. Contoh lagi analogi kedua, ya ada dua kotak. Satu kotak, insinya informasi adalah ethereum selalu mengalami kenaikan. Jangka panjang setelah dia ada protokol upgrade. Atau kotak kedua, yang isinya lima informasi. Tentang, oke, ekosistem ethereum, oke, active user, oke, active transaction. Bahkan sampai, oke, kehidupan pribadi vitalik ya di kotak kedua ini. Pacarnya ganti atau nggak, itu doesn't make any sense. Kita untuk percaya yang kedua. Kita harus percaya di informasi pertama yang lebih gold, lebih alpha. Caranya apa? Satu, lihat relevansinya secara jangka panjang. Kalau siklus helping itu udah bertahun-tahun terjadi. Itu informasi yang sifatnya memang dari jangka panjang udah ada. Udah jadi golden rule. Berbeda dengan apa? Oke, ini negara baru jualan beli koin. Oke, negara ini mau adopsi. Itu kan informasi baru. Dan sifatnya karena informasi itu baru, kita tidak bisa mempelajari trend yang ada sebelumnya. Dari apa? Dari informasi historis yang sebelumnya. Selalu fokus di jangka panjangnya, time frame besarnya. Dan juga jangan pedulikan isu, tapi kita lebih masuk ke dalam inti sari yang ke depan ini seperti apa. Jadi saya selalu limitasi noise. Kalau nggak bisa dapat alpha, yang mending jangan korek-korek sampah. Informasi sampah itu akan merusak pikiran kita. Dan itu tadi. Kalau oke, saya mau beli bitcoin terus ya, setahun setelah halving ini. Ya itu tadi, kalau kamu baca twitter ada lima informasi. Oh ini katanya ke 40 ribu. Oh katanya ke sini. Oh ini katanya sini. Kamu jadi mister perfect jadinya. Pengen entry-nya paling perfect. Ya padahal itu semua doesn't matter. Itu cuma di kepalamu. Oke, satu tahun setelah halving bakal naik. Yaudah saya beli. Simplifikasi informasi. Itu gue mungkin tambahin sedikit ya. Kalau kalian nyari yang namanya alpha di market. Market tuh hanya efisien, apalagi sih. Bapak nanti kalian lihat kan buat sekarang udah banyak banget dari China, dari Taiwan, dari Hong Kong, Vietnam. Sulit untuk cari alpha di twitter. Ini gue, ini kesalahan yang banyak orang lakukan. Orang, lu mungkin apa? Kalau alpha lakukan di twitter ya, orang saw ini dapat informasi misalnya di online series. Soalnya itu nggak seperti yang kalian kira. Karena alpha itu, gue orangnya dari Tracebook Finance ya. Gue nggak ada yang cek gitu. Di Tracebook Finance, cara lu dapat HD market adalah di ruangan-ruangan tertutup. Ruangan-ruangan seperti ini. Yang lu dapat informasi itu bukan dari publik. Kalau lu tahu keluar suatu berita, misalnya keluar di Coinbase, itu udah tier 2. Udah keluar beritanya. Udah ditulis sama jurnalis. Lu harus punya first principle thinking. Di saat berita itu muncul, itu kan berarti ditulis sama soalan jurnalis. Jurnalisnya dapat dari mana? Ya kan? Gue ada orang jurnalis ini. Tapi jurnalisnya muncul di mana? Ada yang narkis tahu di dulurur. Oh, berita ini baru jurnalisnya tulis. Twitter itu semua echo chamber dari sana. Bahkan dia bilang, dia bilang gue ini paling marah sebuah Twitter. Karena nggak ada isinya, dia bilang. Ini gue nggak ngomongin di Indonesia ya? Ini global. Dia nggak pernah buka. Dia bilang, aduh gue tulis buku, ngapain gue bukain isinya sampah semua. Karena memang bener isinya sampah. Data pertama yang dibisa kalau crypto, yang diletakai itu on-chain. Kedua, ya lo harus nyelam. Lo harus nyelam ke dalam komunitas-komunitas projectnya secara global. Kalau lo nggak datang di Dubai, lo nggak datang di Singapore, lo nggak datang di Hong Kong, you don't know anything about crypto. Kenapa? Karena sulit. Sama kayak saham di Indonesia, lo harus masuk. Lo lebih baik jadi orang yang jago minum alkohol. Biar jadi orang pinter di sana. Karena dengar lo jago minum alkohol, ketemu-ketemu orang terus. Lo background dealing terus. Karena itu flow information. Jadi tie-nya itu sospek. Kayak kalian lihat di luar, terakhir itu udah tie-nya. Itu udah terakhir. Even dari bloomer pun sama. Terminal keluar-terluar, baru dia keluarin di Instagram-nya. Itu udah tie-nya gitu. Terus kalau kalian act kayak apa, news-driven trading, kayak informasi piece pertama, lo kalah terus pasti. Karena act lo berkurang dibanding orang-orang lain. Jadi cari first source of information lah. Riset pun dari mana. Anak-anak Twitter tuh banyaknya cuman ngerangkum. Ngerangkum dari mana. Cari dari fun. Lo cari fun-fun yang besar-besar. Cari aja top crypto-edged fun. Lalu dulu buka website-nya. Itu research-nya banyak sih. Lo dulu bacain. Dari top X-nya juga banyak-nya research. Itu lebih dulu tuh. Dibanding lo. Lihat terjadi juga. Itu terakhir. Jadi sospek itu bukan reliable source of information. Altyazı M.K.